Halo saudara, pagi ini kita akan lihat bagaimana membuat secara sederhana bakteri penghancur atau pengurai yang sering digunakan untuk membuat bahan-bahan fermentasi. Nah, sebenarnya kita tidak harus membuat, kita di lahan pekarangan juga bisa dan sangat simpel. Mari kita lihat bagaimana kita memanen ya, melihat memanen bakteri pembuat E4. Nah, ini kita hanya menyediakan nasi, dan ditaruh di daerah yang teduh, jangan terlalu panas. Ini kita diamkan, nanti secara otomatis mereka akan keluar. Nah, ini kita lihat. Ini kita bisa lihat ya, jamur-jamurnya ini yang berwarna oranye. Nah, untuk saudara yang sering menggunakan atau berminat untuk melakukan proses pembuatan fermentasi untuk pupuk atau mungkin pakan ternak, ini bisa menggunakan bakteri yang warna oranye ini. Jangan sampai tercampur dengan bakteri yang warna hitam ya. Jangan sampai lupa, ini ada bakteri-bakteri yang sekurangnya hitam. Ini kalau bisa jangan sampai tercampur. Nah, kita hanya menyediakan nasi. Modalnya nasi ya. Nasi kita kepal-kepal atau kita diamkan. Terus kita angin-anginkan di tempat yang peduh, tidak panas. Sampai jumpa.